Mifta Maulana mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal ini menyusul desakan publik yang geram terhadap ulahnya mengolok-ngolok pedagang ST. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan publik agar Mifta Maulana mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden akhirnya terwujud. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Supianto. Serta seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Mifta mendapat hantaman bertubi-tubi akibat polanya mendeskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari warganet, kritik pedas terhadap Mifta juga datang dari Partai Gerindra, DPR hingga Istana. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya. Sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Mifta, tapi juga mengimau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu Presiden maupun Utusan Rus Presiden demikian. Sejumlah petisi daring di chance.org juga menyerukan resahkan Mifta untuk dicopot. Hingga Jumat, 6 Desember pukul 14, ada lebih dari 300 ribu orang telah menandatangan di petisi ini. Dika Prakasa yang memotori petisi ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali jabatan yang Presiden berikan ke Mifta. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi